assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berbicara mengenai HP mid-range itu tidak lepas dengan kata-kata low budget karena memang HP mid-range itu dirancang khusus buat mereka-mereka yang punya minim budget seperti HP yang ada di depan aku ini ini adalah produk dari Samsung yaitu Samsung Galaxy A03s dia mempunyai fitur-fitur yang menarik terus harganya juga cuman satu jutaan saja seperti apa fitur-fitur yang ada di Samsung Galaxy A03s ini seperti biasa sebelum kita lanjut ke videonya kita bampas dulu ya kan oke kan sebelum kita lanjut ke videonya aku disclaimer dulu ya kalau HP ini saya dapatkan di kondisi new alias segel ini masih segel ya belum saya buka sama sekali dan HP ini aku dapatkan di harga 1,5 juta saja lebih murah 200 ribu dari harga toko atau harga resmi khususnya pas video ini dibuat ya itu harga resminya masih 1.700.000 Wah lebih hemat 200.000 karena HP ini aku dapatkan di salah satu temen aku kebetulan dia itu ambilnya di aku laku terus dia butuh duit dia jual ke aku hanya 1.500.000 rupiah dah lebih hemat 200.000 ya Oke sebelum kita unboxing kita lihat penampakan dosenya dulu di sini ada tulisan Galaxy A03s varian 4.64 giga di sini ada penampakan dari HPnya lalu di sini ada tulisan Samsung dan di sini kebetulan dia di building oleh provider Smart friend kita dapat 15 GB per bulan dengan syarat kita isi pulsa Rp25.000 per bulan Oke kita lanjut ke bagian belakang dan di sini ada perdana smartphone nya ya terus kita lanjut ke sebelah sini di sini ada serial nombolnya yaitu SMA037F per DS dan di sini ada tulisan ROM 64 GB per RAM 4 GB dan warna Blue kebetulan ini adalah warnanya biru oke langsung aja kita unboxing nah disini kita disambut dengan sebuah kotak kecil ya kita akan buka apa aja isinya mungkin aja dapat casing ya Oh enggak ada casingnya cuman ada buku panduan aja buku panduan aja seperti ini dan buku panduan berbahasa Indonesia ada garansi resmi juga di sini langsung ya jadi buku panduan sekaligus garansi resmi Oke kita masukkan lalu di sini ada nomor IMEG nya dan di sini ada unitnya kita singkirkan dulu terus di sini ada kelengkapan nya seperti di kepala charger terus di sini ada USB sudah type-c ya Nah sudah type-c terus di sini ada SIM injektor lalu di sini ada ntar ini tuh nggak dapet headset kirain dapat headset ya tumben Samsung nih yang terima kasih headset Oke kita singkirkan dulu kelengkapannya supaya enak ya dan ini dia unitnya kita keletek dulu nah ini Oke ini dia penampakan dari HPnya dan kalau kita lihat secara sekilas ini mirip banget dengan generasi flagshipnya ya yaitu kakaknya Samsung Galaxy S20 kalau sekilas ya karena untuk letakkan kameranya ini mirip-mirip banget Oke untuk bahan materialnya atau build quality-nya ini fix dari plastik kalian bisa dengar ini kayak ada kopong ya untuk framenya sendiri dia menggunakan bahan material plastik juga nah terus untuk depannya ini dia menggunakan kaca biasa ya bukan Corning Godzilla Glass jadi saran saya sebelum kalian menggunakan HP ini segera cari tempered glass sebelum kalau kalian nyesel karena kalau terkena goresan dia akan kelihatan barengnya Oke tombol-tombol fisik apa yang ada di Samsung Galaxy A03s ini mulai dari sebelah kanan dulu di sini ada tombol volume up and down lalu di sini terdapat tombol power sekaligus fingerprint ya karena fingerprintnya ada di samping lalu kita geser sebelah bawah di sini ada lubang speaker speaker nya hanya satu aja lalu desain port USB sudah type C dan disini ada lubang mic lalu desain ada port USB eh port 3,5 lalu disini ada lubang cek audio 3,5 mm lalu sebelah kiri disini ada penempatan slot SIM tringnya kita bisa lihat apakah dia hybrid hybrid atau triple shop oke nah disini dia memakai triple slot ya bukan hybrid mantap dah oke lalu kita lihat di bagian atas di sini tidak ada apa-apa cuman ada lubang mic aja Oh ya untuk bagian depannya ini terbentang terbentang layar sebesar 6,5 inch dan ditemani oleh single-camera selfie lalu disini ada irpis ya Oke langsung aja kita nyalakan Oke sembari kita nyalakan kita akan install-install dulu beberapa aplikasi untuk melihat jeroan dari HP ini ditunggu ya kan Oke ini dia penampakan home screen dari Samsung Galaxy A03s seperti biasa untuk One UI dari Samsung itu sangat ringan sekali ya Oke kita akan lihat di setting dulu nah kita lihat tentang ponselnya disini terdapat modelnya Galaxy sebentar Galaxy A03s nomor modelnya SMA 037F per DS lalu untuk nomor sialnya R9R Oh ya untuk nomor untuk seri Samsung yang seen itu bukan RR2 RR lagi ya melainkan R9R kalau dulu kan RR sekarang berubah R9R untuk kode senya Oke kita akan coba lihat masuk ke AIDA64 nah disini ini akan kita lihat jeroan-jeroan dari HP ini kita akan masuk ke sistem model perangkat Samsung Galaxy A03s tipenya perangkat adalah tablet lalu modelnya SMA 037F terus dia memakai RAM 4 GB dan internal storage 64 GB tapi tersedia hanya disini 46 GB saja oke kita masuk ke CPU nya dia memakai CPU MediaTek Helio P35 atau MT6765 dengan fabrikasi 12nm terus inti CPU nya octa-core terus kita masuk ke layarnya nih layarnya ini menggunakan SD plus saja ya bukan full HD jadi resolusi layarnya 720x1600 teknologinya masih TFT alias PLS TFT ya untuk ukuran layarnya dia memakai diagonal 6,5 inch kerapatan pikselnya 270 ppi Hai Oke dia sudah menggunakan jaringan LTE lalu untuk baterai sendiri ini baterainya badak ya karena baterainya baterainya jumbo dengan kapasitas 5000 mAh untuk versi Android nya dia masih menggunakan versi Android plus tidak bisa di upgrade lagi untuk keamanannya yang terakhir itu di update tanggal 1 April 2022 Oke untuk kamera belakang dia menggunakan lensa sebesar 13 MP dan untuk videonya sendiri dia hanya bisa merekam dengan resolusi 1080p per 30 fps saja sangat disayangkan sekali ya untuk kamera depannya dia menggunakan resolusi 5 MP saja Oke untuk selanjutnya kita akan tes ke real drum nya Apakah ada delay di top screen nya oke oke untuk masalah tos delete tidak ada ya cukup resokensif kita lanjut ke multi tos nya nah oh bukan multi tos dulu kita akan lanjut ke multi tos Apakah dia bisa 10 jari mantap dia sudah bisa membaca 10 jari kita lanjut ke sensor box nya Apakah sensornya cukup lengkap Nah di sini banyak yang absen ya sensornya 123455 sensor yang absen di HP ini mah ya udahlah ya kita terima aja karena memang ini HP metrin jadi jangan berharap lebih Oke kita akan tes kualitas dari suaranya seperti apa sini saya sudah siapkan no copyright ya ini sudah volume besar loh ini sudah pol tapi kok suaranya kecil kecil banget kita akan coba cari lagu yang lain ya ini suaranya kecil banget Oke kita rubah di lagu yang lain ya oke kita rubah di lagu yang lain ya oke kita rubah di lagu yang lain ya yang lain tetap sama ya kualitas dari audionya menurut saya sangat ya sangat mengecewakan ya kurang dia kurang full di pano kualitas dari suaranya jadi kayak setengah kayak setengah volumenya kayak dibikin setengah kalau apalagi kalau kita set ke setengah ya nggak akan terdengar kecil sekali kita set yang volume paling tinggi hanya segini aja jadi ya untuk kualitas dari speakernya menurut saya ya sangat mengecewakan nah ini aku akan tes juga untuk kualitas dari layarnya gimana menurut kalian jadi untuk layarnya kalau menurutku dilihat dari samping kiri bawah atas kanan itu masih cukup terlihat ya jelas cuman kualitasnya kalau memang tft kan ya seperti itu ya kan jadi tidak sebagus Super AMOLED ya cukup diterima aja karena memang harganya yang murah ya oke oke yang terakhir kita akan tes kameranya nah disini fitur-fitur apa aja yang ada dalam kamera Samsung A03s ini kita bisa lihat ini ada fitur potret lalu foto terus video dan lainnya ini kita bisa lihat ada mode pro panorama makanan makro hyperlips untuk fotonya sendiri dia sudah lensanya sudah wet ya dan di belakang sini terdapat tiga lensa ya untuk lensa utama sebesar 13 megapixel lensanya wet terus di atasnya ini ada lensa makro sebesar 2 megapixel dan di bawah ini ada LED flash lalu depannya ini beresolusi 5 megapixel saja sebagai kamera selfie kita akan coba cepat cepat ini ajalah dus oke dan ini adalah hasilnya seperti ini ya ya untuk harga segitu lumayanlah ya jangan berharap lebih kalau di HP mid-range nah berikut ini adalah contoh foto dan video dari Samsung Galaxy A03s selamat menikmati selamat menikmati oke ini adalah hasil kamera depan dari Samsung Galaxy A03s nah ini aku rekam dengan resolusi full HD per 60 eh per 30 fps sorry jadi mentok disitu ya resolusinya nggak bisa naik lagi gimana kualitas stabilisasinya dan kualitas audionya bisa kalian nilai sendiri dan ini kondisi di sore hari jadi sekitar jam 5 kurang 1.4 kita akan coba backlight oke lensanya ini lumayan wide ya jadi memudahkan kita untuk nge-block buat kamera depan oke lah mantap oke untuk kesimpulan dari video ini adalah jika kalian punya budget sekisar dibawah 2 juta atau alias low budget ya jika kalian memiliki atau memiliki keinginan untuk membeli HP baru ya ini saya sarankan untuk kalian beli tapi jika kalian ingin HP flagship tapi harga bekas ya masih banyak pilihan di rentang harga 1 jutaan seperti contohnya Sony XZ3 atau XZ2 juga bisa terus apalagi ya Samsung S8 atau S9 ya meskipun usianya sudah berumur tapi menurut saya HP-HP tersebut masih layak untuk digunakan oh iya satu lagi ada Google Pixel 3 itu harganya sudah di bawah 2 juta semua oke sekian dulu video dari aku bila mana ada kekurangan kata atau salah penyampaian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk saran dan kritik bisa kalian tulis di kolom komentar oke saya Bramasta undur diri dan sampai ketemu di video berikutnya ciao